Sepak bola Tiongkok adalah tim terlemah di grup ini. Pertahanan seluruh tim sangat buruk, Indonesia masih punya 2 poin, tim sepak bola ini jelek. Sampah, tendangan sudut bisa dimainkan. Apakah Anda tahu cara bermain sepak bola atau tidak? Itu lebih buruk daripada tim sepak bola buta. Penampilan timnas Cina diubah kualifikasi pilihan dunia RON3 benar-benar di bawah ekspektasi. Sebab mereka belum mendapatkan poin dan sudah menelan 2 kekalahan. Selain itu, penelaga selanjutnya mereka akan berhadapan dengan timnas Indonesia dan diprediksi Cina akan kembali alami kesulitan untuk mendapatkan kemenangan. Setelah berkaca pada 2 pertandingan sebelumnya, Cina benar-benar tak berkutik di hadapan Jepang dan Arab Saudi. Sementara itu, timnas Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Bahkan mereka mampu tampil merepotkan Arab Saudi. Melihat kondisi tim yang sedang terpuruk seperti ini, membuat fans Cina pun merasa pesimis dalam menatap pertandingan selanjutnya. Seperti inilah komentar fans Cina. Sepak bola Tiongkok adalah tim terlemah di grup ini. Saya sudah lama mengatakan bahwa orang tua ini tidak baik. 18 besar telah didatangkan. Menurut Anda apa yang masih dia miliki? Bagi seorang pesipak bola berdarah panas ketika kekalahan menjadi kebiasaan dan dimarahi menjadi sebuah keterampilan wajib, apakah benar dia tidak memiliki semangat berdarah untuk bertahan dalam situasi putus asa? Mengapa Anda tidak menggantikan seseorang sebelumnya? Apakah kamu tidak tahan lagi? Yang ini sangat dekat, teruskan aku akan selalu mendukungmu. Orang-orang Tiongkok mengirim ke seluruh dunia kemanapun mereka pergi. Saya beruntung, saya tidak akan menjadi orang Tiongkok selamanya. Ketika kami kalah pada waktu itu, kami tidak dipecat. Apakah ada yang bisa kami lakukan jika para pemain tidak cukup bagus? Apakah saya hanya memarahi Ivan? Lihat komentar di bawah dan dia memiliki masalah terbesar. Jadi saya memarahinya. Dia menghabiskan 9 yuan dan Anda tidak memarahi saya, bukan? Dia yang memegang komando. Saya tidak punya uang untuk menghasilkan uang dengan memarahinya. Tim Cina sangat buruk, sehingga bahkan di Cina kita tidak dapat menonton pertandingan karena pemerintah mematikan sinyalnya. Kenapa kamu tidak menggantikannya lebih awal? Memalukan Kenapa kamu tidak diganti lebih awal? Wasit, saya mengambil uangnya, tetapi ada sesuatu yang harus saya lakukan dan saya benar-benar tidak dapat membawanya. Di mana ada pemain Tiongkok, tidak ada pertandingan kompetitif dan tim sepak bola nasional begitu tercampur sehingga kehilangan kemampuan dasar passing dan kontrol yang menyedihkan. Seorang penggemar Tiongkok lewat, para pemain sepak bola nasional telah bekerja keras untuk berkompetisi. Saya sangat kasihan dengan tim sepak bola nasional kali ini. Saya telah melihat mereka bermain cukup baik. Bagaimanapun saya merasa sangat kasihan, tidak masalah lagi. Sebagai seorang supporter, saya rasa kita harus mendorong tim nasional sepak bola untuk terus bekerja keras. Mereka sudah bekerja sangat keras untuk bersaing. Skor 7-0 ini bukan berarti mereka tidak bekerja keras, melainkan hanya menunjukkan bahwa mereka kurang mampu, yang hanya akan membuat mereka semakin tertekan. Kita tidak boleh menganggapnya sebagai lelucon. Sepak bola selalu menjadi kelemahan kami. Kami bersik keras karena kami ingin meraih kejayaan bagi negara kami. Kami berharap bisa meraih hasil yang baik. Semua orang sangat bangga dan berhenti memarahi kami. Mengapa repot-repot memarahi rakyat? Kami sendiri dengar bodohnya. Yang buruk adalah tidak memiliki keberanian untuk melanjutkan. Daripada berjuang, kita harus seterus mendukung tim nasional sepak bola. Ini memalukan. Tim sepak bola putera Tiongkok dan menajemen di semua tingkatan Liga Sepak Bola Nasional diam-diam mendukung campur tangan eksternal dan tidak memperhatikan perkembangan jangka panjang tim sepak bola nasional. Kegegalan memberikan hukuman berat dan perubahan hanya akan memalukan selamanya untuk industri sepak bola Tiongkok. Pertahanan seluruh tim sangat buruk. Indonesia masih punya dua poin. Tim sepak bola ini jelek. Sampah, tendangan sudut bisa dimainkan. Apakah Anda tahu cara bermain sepak bola atau tidak? Itu lebih buruk daripada tim sepak bola buta. Pemain Tiongkok perlu melatih pertahanan tendangan bebas dan tendangan sudut mereka. Terima kasih telah menonton!